Halo put geng, balik lagi di channel Wakoki Kali ini saya akan bagikan resep kuetiau spesial Dengan ayam saus lada hitam Asli pokoknya ini enak banget Nah kalau pengen tau resep dan cara bikinnya Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Oke Nah untuk bahannya, yang pertama ini ada 1 porsi kuetiau Ada sawi pak choy, ada 2 siung bawang putih Nanti kita akan haluskan ya Ada setengah sendok makan kecap asin Dan setengah sendok makan minyak wijen Nah untuk step yang pertama Ini kita akan tumis terlebih dahulu kuetiaunya ya Nah yang pertama masukkan minyak wijen Setelah itu masukkan bawang putih Nah ini kita akan tumis dulu sebentar Kalau bawang putihnya udah harum Langsung aja kita masukkan kuetiaunya Lalu kita kasih kecap asin Biar nanti ada rasanya juga ya Nah kalau teksturnya udah seperti ini ya Langsung kita angkat aja Ini udah mateng Nah ini kita tuang dulu ke piring Nah setelah itu kita panaskan air ya Nah ini kalau udah mendidih Kita masukkan pak choynya Ini kita rebus dulu sebentar Dan kita tiriskan Nah langsung taruh aja di atas kuetiunya Seperti ini Nah ini untuk kuetiunya udah selesai Sekarang lanjut kita siapkan untuk bahan lainnya Disini saya ada daging ayam Bagian dada Ini sekitar 200 gram ya Terus ada kuning telur dan tepung mezena Nah sekarang kita akan potong-potong dulu ayamnya Nah untuk potongannya disini saya potong Menyamping ya tipis-tipis seperti ini Tapi bisa juga kalian potong kotak-kotak aja Untuk ayamnya bisa kalian gunakan bagian dada Ataupun bagian paha ya Yang penting yang banyak dagingnya aja Nah setelah itu kita kasih tepung mezena Dan kuning telur ya Nah lalu kita aduk-aduk aja Sampai tercampur rata Nah sekarang lanjut Langsung kita goreng aja ayamnya Nah ini minyaknya udah saya panaskan terlebih dahulu ya Nah untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama ya Jangan terlalu kering Sedang aja Kalau misalkan udah warnanya agak kecoklatan seperti ini Langsung kita angkat aja Nah ini ayamnya kita tirukan terlebih dahulu Dan sekarang lanjut kita siapkan untuk bahan sausnya ya Ada 1.4 paprika hijau 1.4 bawang bombay 1 buah cabai merah besar 3 buah rawit merah Dan 2 siung bawang putih Nah yang pertama ini saya potong-potong Untuk bawang bombaynya Nah kita potong tipis aja seperti ini Lalu ini kita potong kecil-kecil lagi Karena kita akan potong halus ya Kita cincang halus Nah ini kita cincang aja Sampai agak halus Nah lanjut ini untuk paprikanya Sama ya kita potong kecil-kecil juga Lalu kita haluskan juga Nah untuk cabai merah besarnya juga sama ya Kita potong-potong kecil Agak halus Bisa juga kalian ganti dengan paprika merah ya Untuk cabai merah besarnya Nah lanjut ini untuk bawang putihnya Juga sama ya Ini kita geprek terlebih dahulu Setelah itu langsung kita cincang halus juga Nah ini untuk sayurannya Sudah selesai kita potong-potong Sekarang lanjut lagi kita siapkan Untuk bahan sausnya Yang pertama ada Saus tiram Ini saya pakai 1 sendok makan ya Terus ada setengah sendok makan saus tomat Setengah sendok makan kecap asin 3 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok makan minyak wijen 1 sendok makan margarin 3 sendok teh lada hitam Kasar ya Setengah sendok makan kecap manis Nah sekarang langsung aja kita racik ya Untuk sausnya Yang pertama masukkan saus tiram Setelah itu langsung kita masukkan juga kecap asin Saus tomat Masukkan Kalau misalkan kalian pedas Bisa tambahkan sambal pedas ya Lalu kecap manis Masukkan juga Nah kasih juga minyak wijen Untuk aromatik ya Lalu kasih kaldu jamur Lada hitamnya masuk Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk ya Nah ini sausnya udah jadi Sekarang langsung aja kita masak ya Yang pertama kita masukkan margarin Ini tunggu sampai panas ya Nah setelah panas Langsung kita masukkan bawang putih Ini kita tumis dulu sampai harum Nah setelah itu langsung kita masukkan juga Untuk bahan lainnya Lalu kita tumis aja sebentar ya Nah ini udah harum banget Langsung aja kita masukkan juga sausnya Ini kita aduk-aduk dulu sebentar ya Jangan lupa dikasih air juga ya Sedikit Nah ini kita aduk-aduk aja Setelah itu langsung kita masukkan ayamnya Nah kita aduk-aduk terus Sampai teksturnya itu Agak mengental ya sausnya Nah kalau udah teksturnya seperti ini Udah kental Langsung aja kita angkat ya Dan langsung kita tuangkan aja Di atas kue tionya Pokoknya ini resep kue tionya Paling enak ya Saya sering banget bikin ini Dan selalu ketagihan pokoknya Nah semoga resep kue tionya kali ini Bermanfaat Dan menjadi referensi kalian Untuk membuatnya di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye